Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya pakaman anda Semoga selalu diberi kesehatan oleh Tuhan yang maha isa ya Dan kita untuk siang hari ini program Jatim News Today kembali hadir Dengan siaran khusus update COVID-19 Untuk edisi hari ini hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Bersama saya Panji Harto dan juga reporter-reporter yang lain Yang sudah siap memberikan informasinya Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur Segera sahabat simak dalam update COVID-19 Update COVID-19 Untuk informasi pertama kita menuju ke LPPL Radio Suara Sidiwarjo Ada Billy Patapoi Meski sudah terapkan protokol kesehatan Terminal Purabaya mengurasi Terpantau masih sepi penumpang Via Zoom Bil Normal Hal ini disampaikan oleh Imam Hidayat Kepala Terminal Purabaya yang Menyampaikan kepada rekan-rekan media Pada hari Minggu kemarin Imam mempergerakan sepinya terminal ini Digarenakan banyak masyarakat yang masih ragu Untuk menggunakan transportasi umum Untuk beraktivitas Salah satunya ketakutan di daerah lain Karena aturan juga diperketat Dan kebanyakan saat ini memilih untuk memakai kendaraan pribadi Akibat sepenya terminal ini Semua bus mengalami penurunan jumlah penumpang Baik armada dari jurusan antar kota Antar provinsi atau AKAB Maupun antar kota dalam provinsi atau AKDP Salah satu yang terkena dampak adalah bus dari Madura Jawa Timur Yang kemarin juga sempat hanya mendapatkan satu penumpang saja Padahal pihak pengelola selalu menghimbau para masyarakat Yang datang ke Terminal Purabaya maksudnya Untuk selalu mematuhi protokol kesehatan Selain itu Untuk saat ini juga Protokol kesehatan yang diderakkan oleh pihak pengelola adalah Pemeriksaan suhu tubuh, pemakaian masker Sampai dengan tempat cuci tangan yang tersedia di segala titik Selain wajib mematuhi protokol kesehatan Warga yang datang maupun berpergian juga harus memiliki surat sehat fleksibel Kalau ada yang belum punya akan diberikan imbawan saja Tetapi saat datang ke Terminal lagi Harus wajib memiliki Aturan ini jika tidak diterapkan kepada penumpang Aturan ini maksudnya tidak hanya diterapkan kepada penumpang Tetapi juga kepada para kerbus dan juga para subil Surat kesehatan yang masih berlaku juga diharapkan Untuk selalu diperbarui oleh para pengelola bus juga Sementara itu untuk melengkapi informasi pada Siang hari ini terpantau di Kabupaten Sudarjo penambahan kasus positif Saat ini total sudah berjumlah 2.699 orang 152 korban meninggal setelah kemarin ada penambahan 2 korban Dan untuk jumlah sembuh saat ini ada 1.137 Saya Pili Patopai dari Suara Sudarjo melaporkan Tuk Jatim News Today kembali ke Panji Ya terima kasih Pili Sekarang kita bergeser menuju ke Dea Maudi Dr. Saiful Hidayat Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pasien COVID-19 RSUD Smart Pemekasan Menurutnya masyarakat yang statusnya sebagai pasien dalam pengawasan Orang dalam pemantauan atau yang disebut suspek maupun pasien positif Tidak melakukan isolasi mandiri secara penuh Sebab banyak yang menolak disebut pasien positif COVID-19 Meskipun hasil swabnya positif Di samping itu Salat melakukan isolasi mandiri itu tidak boleh keluar kamar Selama masa inkubasi Kamar tersendiri, makan, dan piring tersendiri Tidak boleh menerima tamu Sementara berdasarkan hasil pemantauan Masih banyak yang suspek keluyuran jalan-jalan kemana-mana Sebagai informasi Data sebaran COVID-19 di Kabupaten Pemekasan Pertanggal 19 Juli 2020 Jumlah tokal positif corona 203 Dengan perincian dirawat 88 orang Sembuh 90 orang Dan 25 orang meninggal dunia Suspek 747 orang 629 selesai pengawasan 82 orang dalam pengawasan Dan 36 orang meninggal dunia Dia Maudi, Lalita FM melaporkan untuk Jating News Today Kembali ke Panji Terima kasih di Maudi yang ada di LPPL Lalita FM Pemekasan Berikutnya kita bergeser menuju ke Kabupaten Bojonegoro Ada Iwan Siswoyo Dari LPPL Malawopati Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Lepas dari zona merah COVID-19 Silahkan Iwan Ya Iwan Bisa di-amute dulu untuk speaker atau suaranya Ya Panji Silahkan Iwan Oke Ya sahabat Kabupaten Bojonegoro Akhirnya kembali keluar dari zona merah COVID-19 Pasien positif yang sembuh juga terus bertambah Data tersebut terlihat dari data epidemiologi Dari pusat aplikasi bersatu lawan COVID-19 Yang menunjukkan resiko sedang Dengan skor 1,9 Mas Hirin, juru bicara gugus tugas pencegahan Dan penanganan COVID-19 Bojonegoro Minggu kemarin mengatakan Untuk kasus konfirmasi positif Kemarin ada penambahan baru 1 orang Di Kecamatan Keboh Baru Dari perkembangan kasus suspek Sedangkan dinyatakan Sembuh 8 orang Di Kecamatan Bojonegoro 4 orang Dan Dandar 4 orang Dia juga menjelaskan Saat ini kasus konfirmasi positif 84 orang Dan konfirmasi positif Kumulatif Total sebanyak 220 orang Meliputi dirawat 84 orang Sembuh 115 orang Dan meninggal dunia 21 orang Demikian Iwan Siswoyo Dari LPPL Malawopati Bojonegoro Untuk Jatim News Today Panji Terima kasih Iwan Siswoyo Sekarang bergeser menuju ke Kota Madiun Ada Amanda LPPL Suara Madiun Kembali zona hijau Pemkot Madiun Intensifkan penekar waras Ke THM Silahkan Amanda Baik sahabat Jatim News Today Berdasarkan data peta Seberan COVID-19 Di laman info COVID-19.jatimprof.go.id Pertanggal 18 Juli Pukul 18.34 Waktu Indonesia Barat Kota Madiun Kembali menjadi zona hijau Predikat zona hijau Yang berarti daerah Tidak terdampak COVID-19 Dan penetapan Zona hijau tersebut Sesuai penentuan Dari BNPB Dan gugus tugas Percepatan penanganan COVID-19 pusat Hingga saat ini Hanya Kota Madiun Daerah di Jawa Timur Yang masuk dalam Kategori zona hijau Berbagai upaya Dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun Dan juga Masyarakat Kota Madiun Untuk menekan Angka penyebaran Serta pengeluaran COVID-19 Dan mempertahankan Status zona hijau Hal ini tentunya Tidak lepas Dari kerjasama Yang kuat Antara pemerintah Kota Madiun Forkopimda Dan masyarakat Salah satunya Melalui program Pendekar Waras Yang baru-baru ini Diluncurkan Dimana Pendekar Waras Tersebut memiliki Beberapa personil Yang diterjunkan Di berbagai tempat Di Kota Madiun Salah satunya Tempat hiburan malam Atau THM Ketua tim pelaksana Pendekar Waras Kota Madiun Ahsan Srihasto Mengatakan Petugas yang diterjunkan Ke THM Melakukan pengecekan Protokol kesehatan Seperti ketentuan Yang telah diatur Oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur Selain itu Petugas juga Melaksanakan rapid test Kepada sejumlah pengunjung Terutama Mereka yang berasal Dari luar kota Hal ini dilakukan Sebagai upaya Antisipasi Masuknya virus corona Ke Kota Madiun Ahsan menuturkan Pendekar Waras Dapat merekomendasikan Rapid test Bagi lokasi Yang dianggap membutuhkan Jika ada yang reaktif Segera ditindaklanjuti Dengan isolasi Di rumah sakit Lebih lanjut Ahsan mengatakan Kegiatan serupa Akan terus dilaksanakan Hasil pengecekan Tim Pendekar Waras Menjadi bahan evaluasi Bagi dinas terkait Untuk mengeluarkan Rekomendasi Atau izin operasional Ahsan juga menghimbau Kepada pengelola THM Di Kota Madiun Untuk senantiasa Mematuhi protokol kesehatan Di antaranya Aturan jaga jarak Menggunakan masker Dan kebersihan Area THM Sahabat Bagi informasi Sesuai dashboard Madiunkota.go.id Persebaran COVID-19 Di Kota Madiun Pertanggal 19 Juli 2020 Terdata pasien suspect Sebanyak 6 orang Dan pasien confirm Sebanyak 11 orang Amanda Suara Madiun Melaporkan untuk Jadim News Today Kembali ke Panji Terima kasih Amanda Warna hijab Dan maskernya senada ya Baik dari Amanda Sekarang kita bergeser Ke Risma Erina Dari LPPL Persada FM Kabupaten Blitar Gugus tugas Kabupaten Blitar Waspadai penularan Virus Corona Di Pondok Pesantren Masih via Zoom Silahkan Risma Ya baik Tim Gugus tugas Percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar Mewaspadai penularan Virus Corona Yang berasal dari Pondok Pesantren Mengingat Sebagian besar Para santri Berasal dari Luar kota Atau luar daerah Maka perlu Diwaspadai Agar tidak Muncul Kelas terbaru Di lingkungan Pond Pes Jurubicara Gugus tugas COVID-19 Kabupaten Blitar Kris Nayakty Mengatakan Kewaspadaan ini Muncul ketika Ditemukan Ada santri Yang baru saja Balik ke Blitar Dan dinyatakan Positif Setelah dilakukan Swap test Menyikapi hal itu Yang melakukan Tracing dan Menggelar rapid test Terhadap mereka Yang menjalin Kontakt erat Dengan pasien Hasilnya Sejauh ini Rata-rata Para santri Non-reaktif Gugus tugas COVID-19 Terus meningkatkan Pengawasan Dan kewaspadaan Terutama saat Santri mulai Kembali ke Pondok Ia berharap Manakala ada Santri yang mengalami Demam Batuk Disertai sesak Nafas Dianjurkan Segera koordinasi Dengan tenaga Kesehatan terdekat Agar bisa Segera ditindak Lanjuti Selain itu Seluruh santri Yang hendak Kembali ke Pondok Di Kabupaten Blitar Disarankan Membawa surat Keterangan sehat Dari wilayah Masing-masing Dan mentaati Peraturan protokoler Kesehatan Hal ini dilakukan Untuk menjaga Kenyamanan Dan keselamatan Bersama Saya Risma Erina LPPL Radio Persada Farm Kabupaten Blitar Melaporkan Untuk Jatim News Today Terima kasih Terima kasih Risma Erina Yang selalu setia Dengan stylenya Ketika menyampaikan Laporannya Via Zoom Baik sahabat Tentunya Anda bisa Ikuti Jatim News Today Siaran khusus Update COVID-19 ini Melalui LPPL Malawapati Bojonegoro LPPL Pradya Suara Tuban LPPL Suara Gersik LPPL Suara Sidoarco LPPL Halita FM Pako Kasan LPPL Persada FM Kabupaten Blitar LPPL Mardika FM Kota Blitar LPPL Suara Madiun Dan LPPL Ersal FM Masih bersama Sahabat-sahabat Di LPPL Persada FM Kabupaten Blitar Ada Ari Kusuma Yang menyampaikan Informasinya By phone Pemkap Blitar Siagakan gedung LeC Menjadi tempat Isolasi khusus OTG Orang tanpa gejala Silahkan Ari Penyebaran virus Corona Mas topik utama Di berbagai negara Termasuk Indonesia Karena hingga kini Pasien terkonfirmasi positif COVID-19 meningkat Sehingga Sejumlah upaya Terus dilakukan Pemerintah Demi menahan Laju populasi Virus itu Juru bicara Gugos Tugas Percepatan Penanganan Corona Kabupaten Blitar Kris Nayak Tim mengatakan Guna mengantisipasi Terjadinya lonjakan Kasus pasien positif Seperti beberapa Waktu lalu Yang mencapai 34 orang Dalam sehari Tim Gugos Tugas Kini telah Menyiagakan Gedung LeC Menjadi sebuah tempat Isolasi mandiri khusus Bagi pasien Orang tanpa Gejal Atau OTG Mengingat Sebagian besar Tambahan Pasien positif Pada Sabtu 18 Juli lalu Didominasi Oleh OTG Untuk itulah Langkah-langkah Pencegahan Kian Ditingkatkan Demi memutus Rantai Peredaran Virus Corona Selain itu Menurut Krisna Adanya ruang Isolasi Juga sebagai Pemisah Antara pasien OTG Dan pasien positif Yang memiliki Penyakit penyertah Di rumah sakit Rujukan Berdasarkan Update peta sebaran COVID-19 Di Kabupaten Blitar Pada minggu 19 Juli Terdapat 93 orang Terkonfirmasi Positif Rinciannya 28 orang Dinyatakan sembuh 55 orang Masih menjalani Perawatan Dan 10 orang Meninggal dunia Ari Kusuma LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar Ya terima kasih Ari Kusuma Yang sudah memberikan Laporannya Dan hati-hati Baik Sahabat Berikutnya ada LPPL Mardika FM Kota Blitar Kiran Nenisa Menyampaikan Informasinya Pemkob Blitar Siapkan Safe House COVID-19 Di masing-masing Kecamatan Mita Satwa PP Kota Blitar Hampir setiap hari Melakukan patroli Penegakan perwali Nomor 47 Tentang new normal Di tengah pandemi COVID-19 Sabtu 18 Juli 2020 Patroli dilakukan Di beberapa titik Yaitu alun-alun Kota Blitar Yaitu alun-alun Kota Blitar Sposenter Dan sejumlah tempat wisata Hadi Maskun PLT Kepala Satpol PP Kota Blitar Mengatakan Patroli dilakukan Oleh tim gabungan Satpol PP Jejaran TNI Polri Dan tim gugus tugas Patroli dibagi Menjadi tiga tim Menyasar beberapa tempat Publik yang ada Di Kota Blitar Selain memberikan Sosialisasi dan himbawan Dalam patroli ini Petugas langsung Menindak masyarakat Yang secara kasat mata Melakukan pelanggaran Protokol kesehatan Penjagaan COVID-19 Misalnya tidak Menggunakan masker Sanksi yang diberikan Mulai dari Pekerjaan Sosial Hingga Penahanan KTP Untuk dialun-alun Kota Blitar Hadi menegaskan Ada sekitar 25 pelanggar Tidak menggunakan masker 23 orang memilih Sanksi pekerjaan sosial Yaitu membersihkan Alun-alun Dan sisanya Memilih KTP-nya ditahan Penahanan KTP ini Dilakukan sementara Setelah dua hari Yang bersangkutan Bisa mengambil Di kantor Satpol PP Kota Blitar Jangan memberikan arah Sekaligus memberikan sanksi Sanksi yang saya berikan Hari ini Itu adalah Pentabutan KTP Sementara Ya Ada yang beberapa KTP Yang kami cabut Karena pergi kepada Warga Saya beri dua opsi Silahkan Saudara BND Tidak hanya Masyarakat yang Beraktifitas di tempat publik Penindakan juga dilakukan Terhadap pengguna jalan Bagi yang tidak Menggunakan masker Akan dihentikan oleh Petugas dan Dilakukan pembinaan Kiranan Nisa Mahardy KFM Berikutnya bergeser Ke LPP Suara Gersik Ada Maharuzar Iskandar Gubernur Jawa Timur Meninjau pondok Rehabilitasi Dan Observasi Gelora Joko Samudro Menjelang Masa Operasional Silahkan Mahardy Zhar Minggu 19 Juli 2020 Keputu Jawa Timur Melakukan kunjungan Di Kopan Gersik Guna meninjau Kesiapan pondok Rehabilitasi Dan Observasi Pasien COVID-19 Yang bertepat Di Stadion Gelora Joko Samudro Agenda tersebut Juga dihadiri Oleh Pangdam 5 Brawijaya Majen TNI Widodo Iriyansah Kabula Jawa Timur Terjen Paul Fadil Imron Dan Bupati Gersik Sambari Halim Radyanto Beserta Jadaran Forkopimda Di Kabupaten Gersik Gubernur Jawa Timur Memastikan pondok Rehabilitasi Dan Observasi Gelora Joko Samudro Dapat berperan optimal Sebagai tempat relaksasi Pasien COVID-19 Teman-teman sekalian Kami Saya Bersama Pak Panjang Dan Pak Kapoda Hadir disini Untuk Bisa Memastikan Jawa Pondok Rehabilitasi Dan Observasi Pasien COVID-19 Di Joko Samudra ini Stadion yang diinisiasi oleh Pak Bupati Gersik Kita ingin pastikan bahwa Sejak siap Jika sesuatunya Untuk Dioperasionalkan Tentu beberapa hal Yang Kami Jadikan catatan Bahwa Pertama Ini adalah Satu Inisiasi yang Luar biasa Yang sudah dilakukan Oleh Pak Bupati Gersik Menyiapkan ruang Dengan zona hijau Zona kuning Dan zona merah Tentu Zona si ini Berdasarkan Kualifikasi Kalau hijau Ini untuk Takas Dan tim administrasi Kalau kuning Itu mereka yang Tanpa kejala Tapi positif Dan yang merah Mereka Ada kejala Apa mereka Yang sudah Selesai perawatan Tapi masih harus Proses rehabilitasi Tentu Kami Memberikan Apresiasi Yang luar biasa Karena Pada dasarnya Relaksasi rumah sakit Terus dilakukan Jangan ada Pertumpukan Asen Di satu Rumah sakit Sehingga Bukan rumah sakit Kemudian menjadi Lebih berat Terapan Gubernur Jawa Timur Dengan Disediakannya Pondok rehabilitasi Dan observasi Di Kabupaten Gersik Membantu tingkat kesembuhan Pasien COVID-19 Di Jawa Timur Semakin meningkat Marujar Skandar Melaporkan dari Suara Gersik Untuk Jatim New Study Ya terakhir Ada peluang bersama Sahabat-sahabat di LPP Alpradias Suara Tuban Aida Aminia Komisi 4 DPRD Tuban Harapkan Pemkap Tuban Lindungi sektor ekonomi Kerakyatan Di masa pandemi Silahkan Aida Komisi 4 DPRD Tuban Berharap Pemerintah daerah setempat Dapat melindungi Sektor ekonomi kerakyatan Di tengah pandemi COVID-19 saat ini Ketua Komisi 4 DPRD Tuban Tri Astuti Mengatakan Pihaknya berharap Agar penguatan ekonomi Yang dilakukan Juga mempertimbangkan Aspek usaha mikro Dan ekonomi kreatif Lainnya Disampaikan Pada masa pandemi ini Komisi 4 DPRD Tuban Menginginkan Pemerintah melindungi Seluruh sektor ekonomi Sebab Dampak ekonomi Dari perlambatan ekonomi Yang ditimbulkan Akibat pandemi Corona Bisa memunculkan Kemiskinan baru Bahkan Bertampak Pada penurunan Pendapatan daerah Untuk itu Melalui kunjungan kerja Komisi 4 DPRD Disko Perindak Astuti menegaskan Sebagai upaya Pemulihan ekonomi Diharapkan Pemerintah daerah Memberikan program Bagi ekonomi kreatif Dan UMKM Selain Stimulan Bantuan modal kerja Juga memberikan Wadah Dalam Pemasaran produk Baik berupa Fasilitas Maupun Kebijakan strategis Dengan mewajibkan Toko modern yang ada Untuk menerima Penjualan produk UMKM Tuban Aida Aminia Pradya Suara Tuban Untuk Jatim News Today Baik sahabat Saya mendapatkan Kode dari redaksi Kita sudah Bisa tersambung Kembali Dengan Agustin Mernekawati Dari LPP LRSAL FM Nganjuk Belasan pasien COVID-19 Di Nganjuk Sembuh Dipulangkan Via Zoom Silahkan Agustin Terima kasih Untuk berikan panji Penelan virus Corona Terus meluas Kemarin ada 5 orang Yang semula Persatus pasien Dalam pengawasan Atau PDP Menjadi terkonfirmasi Positok 19 Dua diantaranya Sudah meninggal Minggu lalu Jurubicara Bus Tugas Persepatan Perangan COVID-19 Nganjut Dr. Handrianto Mengatakan Dua pasien tersebut Meninggal Saat statusnya Masih PDP Keduanya Meninggal Pada hari Minggu 12 Juli 2020 Pasien yang meninggal Adalah Laki-laki Berusia 38 tahun Asal Kertosono Awalnya Mengeluh Batuk Sesak Nafas Dan Sempat Bepergian ke Jakarta Sempat kontak Dengan anaknya Di Surabaya Dan pasien meninggal Saat dirawat Di RSD Kertosono Ada pun Pasien kedua Yang meninggal Perempuan berusia 56 tahun Asal Pace Sebelumnya Perempuan tersebut Sempat mengalami Demam tinggi Dan menghembuskan Nafas terakhir Saat berada Di UPD RSD Nganjut Namun Pasien belum Sempat Rawat Selanjutnya Tiga pasien yang masih Dirawat adalah Laki-laki 32 tahun Asal Berbek Yang merupakan Anak dari pasien Terkonfirmasi Ke 46 Atau 156 Yang saat ini Dirawat juga Di RSD Nganjut Selain tiga orang tersebut Ada pasien perempuan Usia 57 tahun Asal Wagor Yang juga mengeluh Sesak nafas Dan muntah-muntah Pasien yang pernah Berpergian ke Surabaya Dirawat di RSD Nganjut Bersama pasien Pria berusia 53 tahun Asal Wageret Dengan penambahan 5 klasis tersebut Total pasien COVID-19 Danganjut Sebanyak 151 orang Dan kemarin Ada 12 pasien Yang sembuh Sehingga angka Kesembuhan Danganjut Juga naik Total Pasien sembuh Sebanyak 65 orang Sebanyak 67 pasien Lainnya Masih menjalani perawatan Ada pun 19 orang Lainnya meninggal Hendri menjelaskan Dari total 12 pasien Yang sembuh tersebut Sebanyak 11 orang Dirawat di RSD Nganjut Ada pun Satu pasien lainnya Dirawat di RSD Gambiran Dan mereka Langsung Boleh pulang Kemarin Kembali ke studio Ya terima kasih Agustin Merdekawati Dari LPP LR Sal FM Nganjuk Yang juga menutup Untuk program Jatim News Today Siaran khusus Update COVID-19 Edisi hari ini Hari Senin 20 Juli 2020 Mewakili kerabat yang bertugas Saya Penjato Mengungi Nyampaikan Selamat siang Selamat beraktifitas Dan tetap sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkembangan penanganan COVID-19 Untuk wilayah Regional Jawa Timur Sudah sahabat simak Dalam update COVID-19 Update COVID-19 Update COVID-19 Bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu Jam 11 siang Persembahan Dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur Suara Sidon